Hai sahabat belajar dimanapun anda berada yang melihat eh tayangan video ini di sekolah kami untuk membuat proyek Hai penguatan pelajar Pancasila kita mengambil tema Bineka tunggal ini adalah proses pembuatan eh jaranan salah satu tema kebinekaan yang akan diraih di sekolah kami eh satu budaya dari Monorogo sedang melaksanakan eh kegiatan pembuatan jaranan selain jaranan di Monorogo juga ada eh seleng-seleng prosesnya pembuatannya ini dibuat dari kertas karton kemudian dilukis proses yang terakhir adalah dicat ya ini adalah budaya Ponorogo dari budaya Ponorogo ini menyiapkan celengan sama kuda atau jaranan ini kita tanya proses pembuatannya di mana Mas atau Mbak ini untuk membuat celengan atau kuda ini prosesnya seperti apa langkah yang pertama yaitu siapkan karton kira-kira setebal ini dan langkah kedua yaitu memberikan pola warna putih langkah keempat memberikan rambut pada kepala dan ekornya dan langkah yang terakhir yaitu aku finishing memberikan warna merah kalau nanti digunakan untuk untuk lomba semoga harapan saya dengan karya ini bisa menjadi yang terbaik dan bisa memajukan dan ini akan dipraktekkan oleh teman saya enggak apa kamu kok ngecat-ngecat begini sedang mempersiapkan untuk acara hari Jumat dalam rangkah jalan Nusantara atau jalan arah karena kami memilih apa itu kebudayaan Ponorogo sulit tidak membuat jalanan ada kesulitannya ada tidaknya sulitnya kayak bagian yang diselip-selip kayak gini nah butuh ketelitian untuk mewarnai nya pak eh sahabat belajar semuanya ini adalah kelanitan dari menyiapkan kegiatan jalan Nusantara yang mengambil tema kebudayaan atau adat Ponorogo ini adalah hasil dari bumi Ponorogo ada tomat kemudian ada jeruk kemudian ada nanas kemudian ada singkong dan disini ada tomat baik tomat yang panjang maupun tomat yang bunder ini biasanya digunakan untuk larung sesaji ya di telaga ngebel biasanya dilaksanakan itu jadi sekali lagi ini adalah proses dari profil pelajar Pancasila yang mengambil kebinekaan kebetulan untuk eh siswa ini tergabung dalam budaya Ponorogo dan mereka sedang menyiapkan atau proses pembuatan dan pelarung sesaji kemudian kita lihat ini disini ada buah-buahan yang belum ditata ada wortel ada pepaya kemudian disini juga ada sayur-sayuran ini ada kangkung kemudian yang di rangkai sangat sabar sekali ini anak-anak eh kemudian ada kacang panjang juga kemudian yang di sana apa namanya wih kangkung kangkung kemudian ada juga sawi ada ketila guys ada ketilanya juga ya ini kurang lebihnya Oke kita kembali ke budayanya dan kegiatan ini tetap mendapatkan pendampingan dari bapak gurunya ini namanya Pak Eko Heru sementara yang satu ini adalah Pak Hadi ini yang sedang mengutak-mutak tomatnya ya itu kurang lebihnya budaya ponorogo ada satu lagi eh jenis sayuran yang panjang guys ini nah ini namanya adalah pare ya pare panjang sekali seperti ular ya ini akan digunakan eh besok untuk jalan tara berjalan Nusantara itu sekali lagi ini penyiapan proses jalan Nusantara dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam tema kebinekaan dan subbudaya ponorogo ya ini guys dari sound system atau mobil yang besok mau digunakan untuk eh jalan Nusantara atau kebetulan ini bagian dari budaya ponorogo yang besok untuk ngerioges bisa disaksikan untuk jalan Tara dari profil pelajar Pancasila sekolah kami mengambil tema bineka tunggal ika ini anak-anak sedang menyiapkan mobil hiasnya untuk mengiringi besok tampil reyokan di jalanan dalam rangka memperkuat profil pelajar Pancasila ya ini sekali lagi di review sound yang mau digunakan untuk besok besok guys ini adalah mixernya kemudian ini masih ngumput-ngumput ngutek-ngutek ini pentilannya agar bisa pas suaranya itu suaranya guys bisa kita dengar sendiri seperti itu sementara ini ketua bosnya dari pelajar Pancasila namanya Mas Sanggi ini Iya begitu Oke sahabat belajar semuanya ini adalah proses latihan menari dari ponorogo yang akan ditampilkan untuk besok eh eh ini dia masih tarian ponorogo yang akan ditampilkan untuk besoknya Iya ya Yay ini adalah proses menari tarian ponorogo guys memang belum sempurna karena masih beladi jadilannya yang di belakang kemudian yang di depan ini adalah pantolnya besok akan seperti itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton iya ini adalah proses latihan sekali lagi untuk besok ditampilkan adalah budaya ponorogo ini besok yang akan menjadi pentolnya ini harus menghargai kepada teman yang nari sungguhan makanya gerakanmu yuk yuk yang serius yang penanak pasanggi sekali lagi untuk semuanya besok ketika tampil sekolah kecuali yang jaga setan semua tampil termasuk bapak ibu guru aku bareng ya begitu ya kita mendalami satu hari itu bagaimana menjadi orang ponorogo terima kasih mudah-mudahan sukses untuk ponorogo menang selamat menonton silakan sekarang melanjutkan lagi yang belum selesai selanjutnya kemudian diselesaikan terima kasih untuk ponorogo selamat menonton selamat menonton terima kasih selamat menonton selamat menonton